4 hari pasca peristiwa dugaan penembakan anggota TNI AU Pratunur Rohman dan istri Rizka Astuti yang dilakukan oleh orang tak dikenal saat melintas di kawasan PKO RW Halim Bandar Lampung pada selasa 8 Juni lalu. Kini kasusnya mulai terungkap. Komandan Lanut Pangeran Muhammad Bunyamin Letkolnav Yohanes Ridwan yang ditemui seusai melakukan pertemuan di Mapolresa Bandar Lampung menyebut bahwa kasus penembakan terhadap anggotanya Pratunur Rohman dan istri merupakan kecelakaan murni. Luka tembak yang dialami Pratunur Rohman dan istri merupakan luka tembak akibat senjata sendiri. Hal ini terungkap setelah dirinya menerima berkas peneriksaan yang dilakukan oleh Satuan Polresa Bandar Lampung. Ini sebagai pelurusan berita, sebagai pelurusan berita yang mungkin selama ini sudah kita ketahui seperti itu bahwa yang terjadi adalah murni kecelakaan, murni kecelakaan dari senjata kelebanan sendiri. Jadi ini sebagai kemudian tindak lanjutnya kami akan melaksanakan investigasi interan dan tentunya kami menunggu pada korban ataupun yang bersangkutan sendiri pulih dari lukanya ataupun yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Tafu ini. Waktu akan kami melaksanakan sesuatu yang terjadi. Selanjutnya POM TNI AU Lanut Pangeran Muhammad Bunyamin akan melakukan investigasi internal sembari menunggu pemulihan korban Pratunur Rohman dan istri Rizka Astuti yang akan dilakukan sesuai prosedur. Dalam kasus ini, Komandan Lanut Pangeran Muhammad Bunyamin Letkolnaf Yohannes Ridwan mengucapkan terima kasihnya atas kerjasama yang solid dalam tim investigasi gabungan yang dibentuk oleh Polda Lampung, Polrester Bandar Lampung, dan POM TNI AU.